Berikutnya adalah juga harus memahami tentang kearifan lokal. Ternyata Menteri Pendidikan dan juga ikut serta dalam menetangan ini Menteri Agama beserta Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan untuk bisa menjelas. Setelah itu, sekonyong-konyong ketika saya sedang menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dapil saya dan itu juga sudah viral, karena ini berkaitan dengan dapil saya, saya harus menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap SKB 3 Menteri. Kalau dikalkulasikan diantara keduanya itu, berarti kewajiban saya, hak saya untuk berbicara itu sebetulnya ada yang dipotong sekitar 32 detik. Itulah yang menyakitkan hati pada masyarakat. Berhenti di situ. Ya. Ketemu lagi dalam BCLers, Bang Charles Low, BCL. Di channel langgam.id, channel inspiratif, partisipatif. Lagi ngomong tiba-tiba mic mati. Pasti tidak mengenakan sekali. Kalau persoalan teknis oke, mati lampu misalnya. Tapi sengaja dimatikan. Enggak. Peristiwa ini cukup viral beberapa waktu lalu. Dan ini bukan kejadian pertama, di gedung parlemen yang terhormat. Sudah kejadian kedua kalau tidak salah saya. Dulu pada saat pembahasan paripurna undang-undang, sorry, pembahasan undang-undang Odi Muslo. Lalu yang kemarin, seorang anggota parlemen yang berasal dari Sumatera Barat, Bapak Gus Pardigaus, mengalami peristiwa yang sama. Bersama saya sudah hadir Bapak Gus Pardigaus, anggota DPR RI dari fraksi PAN. Daerah Pemilihan 2. Terima kasih Pak sudah hadir di acara BCL Bank Charles Law. Ini bicara seputar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka? Saya lupa ucap salam. Kita buka aja Pak ya, karena sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Bicara semua hadirnya berbahagia. Saya ingin menggali sedikit sepak terjang beliau. Sebagai salah seorang anggota parlemen. Dan mungkin acara ini bagian dari akutabilitas atau akutabilitas publik dari seorang anggota parlemen ya Pak ya. Kita undang beliau. Ini kita orang sumbar nih Pak, terutama ingin tahu. Itu kenapa sampai mic-nya mati Pak? Atau dimatikan? Karena saya baca undang-undang dasar loh Pak. Saya kutip aja sebab jika salah. Pasal 20A ayat 3. Ini hak konstitusional. Dan kalau dilanggar itu serius loh. Bukan sekedar pelanggaran patah tertib atau pelanggaran undang-undang. Tapi pelanggaran hak konstitusional. Pasal 20A ayat 3. Selain hak gantung dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar. Setiap anggota DPR itu mempunyai hak menganjukan pertanyaan. Menyampaikan usul dan pendapat. Serta hak imunitas. Bahkan diduga melakukan pelanggaran hukum pun ketika sedang melaksanakan tugas-tugasnya itu Pak. Saya ingat dulu ada anggota DPR yang kemudian memudahkan tanda petik ya. Yang mengucapkan kata-kata yang kemudian kurang pantas. Karena ada hak imunitasnya. Jadi dalam konteks mengkritik ya. Ada kata. Kita ingat waktu itu viral juga ya. Karena begitu emulsional dalam mengkritik. Sehingga keluar kata-kata yang dibatas. Karena ada hak imunitas. Tapi saya tidak ingin menanggung negatif. Karena hak imunitas itu untuk menjaga anggota Dewan. Supaya mereka itu berani. Berani dan leluasa menyuarakan. Karena parlemen itu parle ya Pak. Berbicara. Tapi kalau sudah bicaranya sudah dibatasi. Gimana cerita Pak? Gimana Pak Gus Parding? Terima kasih. Bung Abang ya. BCL Pak. BCL. Bukan Bung. Bang. Burhakas ya kalau dibuat. Saya tentu merasa terhormat. Bisa ikut. Dan diundang dalam BCL ini. Dan tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Karena bahagian daripada. Mentransformasi informasi terkini. Dan memberikan. Tugas-tugas DPR juga Pak. Dan memberikan pencerahan. Dan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga bisa mendapatkan informasi secara utuh. Kepada yang bersangkutan. Karena saya sendiri yang mengalami. Dan saya tentu menjaga reputasi saya. Kredibilitas. Tentang apa yang saya alami. Apa yang saya rasakan. Dan apa yang saya lakukan. Tidak saya tambah-tambah. Dalam rangka menaikkan citra dan sebagainya. Itu terjauh. Kalau citra udah naik juga Pak. Bagi yang tau beliau. Nanti tidak usah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kejadian itu pada tanggal 10 Februari 2021. Bertepatan pada hari Rabu. Kalau tidak salah jamnya itu saya ingat sekitar jam 16 sore. Dimana ketika itu banyak agenda-agenda yang diselesaikan. Sesuai aturan dan tata tetip di DPR RI itu. Memang di paripurna itu diberikan kesempatan kepada anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Pai aspirasi itu langsung dia terima dari orang yang mengeruhkan. Atau beliau mencari dan sebagainya dari berbagai media. Dan saya memanfaatkan waktu ketika itu. Sebetulnya pada masa Pak Kapolri di Lantik. Saya juga sudah siap-siap mau bertanya ketika itu. Tetapi ketika acara selesai. Biasanya kan ada rentang waktu yang diberikan kepada anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya itu. Ternyata ketika itu mik pada padam. Semua mik Pak? Semua mik. Jadi artinya apa? Momen untuk anggota DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya ketika itu ditiadakan. Karena begitu keadaan saya pasrah dan saya kecewa. Karena untuk paripurna itu bukan tiap hari, bukan tiap minggu. Itu momen spesial. Momen spesial. Kenapa ranah ini tidak diberikan kesempatan kepada kami-kami. Karena bagaimanapun disanalah anggota DPR untuk bisa masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan. Apa yang disuarakan oleh wakilnya. Nah kebetulan tanggal 10 memang kita harus ligat juga untuk mendaftar. Di meja itu ada mik. Kemudian kita pencet. Kalau sudah hijau berarti saya sudah terdaftar. Kalau saya tidak salah ketika itu saya orang yang nomor delapan untuk diberikan kesempatan. Dan perlu juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa aturan-aturan mengenai untuk menyampaikan aspirasi itu. Pertama dilaksanakan setelah acara resmi. Kedua harus mendaftarkan diri untuk bisa. Dan itu sudah diikuti. Sudah diikuti. Yang ketiga waktunya dibatasi hanya 5 menit. Oleh karena itu tentu kita harus piawai dalam menyikapi persoalan itu. Cuma ketika itu kenapa viral persoalan mik dimatikan ketika Gus Padigaus menyampaikan aspirasinya. Terkesan masyarakat memang merasa marah. Merasa terenyuk. Dan juga merasa prihatin. Kenapa belum sampai 5 menit. Dan siapa yang mematikan. Banyak juga para wartawan yang bertanya kepada saya. Saya tidak mengurangi dan menambahkan tentang apa yang saya alami. Sebelum saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Menyelang hampir habis kawan sebelum saya berbicara. Saya sudah mempersiapkan video di depan saya. Saya ganjal dengan gelas. Sehingga ketika itu ketika video saya hidupkan. Saya baru dikasih kesempatan untuk bicara ketika hidup itu. Video Bapak. Video saya sendiri. Iya saya rekam. Saya selalu. Pak Gus Paddi merekam. Merekam. Lewat video. Oke. Bukan merekam pakai video. Jadi wajah saya kelihatan. Kemudian mimik dan gaya. Dan gestur yang saya tampilkan juga terekam. Kemudian kapan saya berbicara menit keberapa juga terekam. Dan kapan berakhir juga terekam. Jadi saya. Sejujurnya mungkin untuk dokumentasi ya Pak ya. Saya tidak bicara tentang berapa menit saya bicara. Saya sebetulnya menjadi. Menjadikan ini sebagai dokumentasi. Laporan pertanggung jawaban saya kepada masyarakat. Bahwa terutama konstituen sumbar. Bahwa saya di DPR itu tidak menganut azas. Yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat itu mengatakan bahwa pada umumnya anggota Dewan itu. Hanya 5D yang dia dilakukan. Sebagai. Pertama datang. Datang. Duduk. Dengar. Duit. Ada yang begitu? Saya yakin kan ada. Dan saya berupaya untuk tidak seperti itu. Nah kembali kepada yang tadi. Saya baru bicara ketika itu pada menit ke 20. Berarti ada kekosongan 20 menit waktu saya yang belum saya manfaatkan. Menit ke 2? Di video itu. Di video kan saya hidupkan sebelum saya bicara. Untuk mengetahui berapa lama menitkah saya berbicara. Ketika diberikan kesempatan oleh Dasko. Sebagai pimpinan Dewan ketika itu yang memimpin acara. Saya rekam lewat video. Sebelum saya berbicara. Pak Dasko itu memberikan apresiasi dan mengomentari. Apa yang disampaikan oleh anggota Dewan sebelum saya. Saya supaya jangan ada rekaman saya yang terpotong. Awal-awal saya sudah melakukan rekaman. Sehingga tidak ada yang terpotong. Itu maksud saya. Ternyata ketika itu saya diberikan kesempatan adalah di video itu di menit ke 20 detik. Ya ke 20 detik. Berarti saya baru memulai bicara itu di detik ke 20. Setelah itu sekonyong-konyong ketika saya sedang menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dapil saya. Dan itu juga sudah viral. Karena ini berkaitan dengan dapil saya. Saya harus menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap SKB 3 Menteri. Jadi kita bicara dulu tentang masalah matinya Mik. Kemudian saya lihat lagi di terakhir saya bicara. Mik mati ketika itu pada menit 4 menit 48 detik. Berarti 4 menit 48 detik. Belum sampai ke 5 menit. Berarti 4 menit 48 detik. Berarti ada 12 detik lagi yang harus. Kan 48 berarti 62 berapa? 12 detik. 12 detik. Kemudian sisa yang awal tadi kan ada 20 detik yang belum saya. Kalau dikalkulasikan di antara keduanya itu. Berarti kewajiban saya, hak saya untuk berbicara itu sebetulnya ada yang dipotong sekitar 32 detik. Karena persoalan itulah menjadi viral. Terkesan pimpinan mematikan sebelum masa yang diberikan kepada saya selama 5 menit itu. Itulah yang menyakitkan hati pada masyarakat. Berhenti disitu? Ya. Seperti kok jadi matematis sekali kerja anggota DPR ini. Kok berhitung-hitung menit detik itu bicara itu. Padahal sebenarnya kan bayangan saya gini pak. Ngomong aja terus. Ya. Pimpinan tuh kan punya kearifan. Ya. Kalau seandainya gak cocok atau gak sesuai. Dia bisa tegur. Bisa kan. Tegur satu tidak bisa. Tegur dua. Nantikan kan begitu bisa. Mestinya kan kok tiba-tiba jadi matematis itu pak. Ya. Kita berburu-buru dengan waktu itu. Ya. Cuman diceritanya. Padahal mohon maaf nih pak Raya kan butuh anggota dewan yang banyak bicara. Terus kerja gak usah lah bicara aja. Karena memang kerjanya bicara gitu. Memang anggota dewannya di tugasnya untuk bicara. Gak usah bekerja pak. Karena kerjanya bicara. Gak kerjanya itu eksekutif. Tugas kami ini kan ada tiga. Pengawasan. Pengawasan. Anggawasan. Legislasi. Jadi memang kalau untuk bekerja. Kalau pengen bekerja silahkan di eksekutif. Jadi memang ranahnya ini. Itu nyatur dimana itu pak ketentuan menit. Jadi saya kan ikut-ikut aja ini. Jadi sebetulnya saya apa yang disampaikan oleh Bang Charles ini. Keinginan dan kemauan anggota dewan tentu tidak dibatasi untuk bicara. Tapi karenanya banyaknya anggota dewan yang ingin menyampaikan aspirasinya. Tentu perlu dibatasi. Itu barangkali. Tapi di komisi. Saya setuju pembatasan itu pak. Tapi kan pembatasan itu dengan kearifan lah. Tapi kan anggota dewan itu juga pasti harus dianggap sebagai orang dewasa pak. Ini kan kayak jadi lomba cedera cermat lah pak. Iya. Cedera cermat lah pak. Kita disuruh berpikir kan. Lewat 5 detik. Waktu habis gitu. Jadi memang ini saya juga. Apa yang disampaikan ini tentu harusnya pimpinan harus arif juga. Saya gini loh pak. Saya khawatir ini jadi presiden. Untuk membungkam. Jadi bukan sekedar persoalan teknis. Ini bisa jadi presiden untuk membungkam suara berbeda. Atau jadi presiden untuk apa ya. Mengendalikan. Iya mengalikan. Mengendalikan. Mengendalikan. Karena dulu kan cepat juga ada. Waktu Pari Hamza buru-buru ketok palu ya. Pari Hamza atau Pari Hamza saya lupa. Ketok palu. Televisi undang-undang. Belum semua dijawab. Tahu gitu kan. Nah yang begitu-begitu sebenarnya kalau jadi presiden. Tiba-tiba dipatikan. Saya pikir ini perlu dievaluasi di internal DPR pak. Ya memang banyak juga para pengamat menyampaikan. Bahwa di DPR itu istilahnya pimpinan itu ketua. Kan jubir aja. Bukan-bukan kepala. Iya betul. Oleh karena itu. Dan dia tidak artis. Dia itu adalah kolektif-kolekial. Di daun luar. Dia hanya sebagai mediator. Iya betul. Corong. Betul. Tetapi kenyataannya karena dia punya otoritas. Di luar negeri kan speaker aja namanya. Speaker ya itu-itu lah. Barangkali saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat. Terutama para akademisi. Untuk juga bisa. Iya ini bagian dari itu pak. Saya termasuk juga mengkhawatirkan praktik ini. Karena. Jangan-jangan sampai ini untuk membungkang suara yang berbeda. Atau mengendalikan anggota Dewan. Padahal dulu. Iwan Fals kan mengkritik. Iya. Bahwa parlemen itu. Bukan hanya sekedar lagi setuju saja gitu. Iya betul. Sekarang ada yang tidak setuju malah. Mungkin dimatikan. Jadi. Ketentuan dikonstitusi yang anggota Dewan itu. Punya hak konstisional untuk menyampaikan usul dan pendapat. Dibatasi hanya ada yang persoalan teknis. Teknis. Mati-matikan. Jadi. Saya kadang-kadang berpikir. Jangan-jangan yang berkuasa di DPR itu justru. Tukang kunci gedung pak. Kalau begitu logikanya. Iya. Tiba-tiba anggota DPR itu mau sidang. Tukang kuncinya gak datang. Iya. Karena gedungnya dikunci. Batal semua sidang. Gak ada DPR. Jangan-jangan sampai ke sana nanti cara. Kalau begini polanya pak. Harusnya kan hal-hal yang bersifat strategis itu. Teknis begitu kan. Iya gak usah di. Lucu pak jadinya. Diatur lah ya. Saya malah usul. Kalau ini dilakukan menjadi presiden. Ini harus dibawa ke forum yang lebih terhormat. MKD pak. Saya. Pelanggaran kode etik kalau bagi saya. Saya di komisi 2. Pernah juga mengalami itu. Tidak usah saya sebut ke nama pimpinan yang mematikan mik saya. Iya. Saya terbiasa. Saya. Rapat-rapat. Diskusi-diskusi di seminar-seminar. Pertemuan-pertemuan. Bagi saya itu bukan merupakan kewajiban. Tetapi hobi. Iya. Bukan tugas. Jadi. Sehingga saya selalu. Tiap ada RDP. RDPU. Insya Allah. Ini orang yang sudah matang di parlemen ya. Pak Gus Barri ini luar biasa. Di DPRD Provinsi 3 periode. 3 periode pernah jadi pimpinan. Sampai ke. Pernah pimpinan. Pernah pimpinan juga. Jadi. Bukan politisi kacangan. Politisi yang betul-betul meniti dari bawah. Dan paham betul ya. Makanya kemudian. Di DPRD pernah mengalami yang begini Pak? Apa? Di matikan begini. Makanya gak ada. Jadi. Saya ingin mengatakan. Jangan sok kuasa lah pimpinan DPRD. Karena memang. Karena DPRD Sumbar. DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Paling banyak kan 100. Iya. Kalau kami DPRD RI itu jumlahnya 575 orang. Karena keberadaban bagi saya Pak. Keberadaban parlemen itu. Ya di kualitas anggota dewannya. Dalam menyampaikan pendapat. Pendapat iya. Disitu kan ada akutabilitas publis juga. Begitu dia ngomong itu gak berkualitas. Iya. Dia kan juga ngukur diri Pak. Oh iyalah. Jadi hargai dong orang yang sudah mau bicara. Itu gak mudah gitu loh. Bahkan karena kata Pak Gus Vardy. Saya dengar-dengar kan dulu pernah ada survei kompas. Iya. Dia pernah catat itu Pak. Anggota dewan yang gak pernah bersuara sama sekali. Iya betul. Justru nya itu yang ditegur oleh pimpinan. Iya. Mudah-mudahan gak bicara. Bukannya bicara dimatikan. Mematikan itu kan juga sama dengan teguran. Iya. Kamu ini jangan bicara lagi. Seolah-olah salah Pak. Iya. Itu hukuman itu Pak. Betul-betul. Itu kan atas ini. Kesubstansi Pak. Oke siap. Pak Gus Vardy kan di komisi dua. Iya. Bidang pemerintahan. Mungkin karena dianggap bukan bidangnya Pak Gus Vardy. Atau Pak. Atau memang bagi saya ketika paripurna gak ada kebatasan komisi ya Pak. Untuk bicara inspirasi. Oh iya. Kalau di komisi tentu sesuai dengan Tupo. Oke waktu paripurna itu. Kalau disana kita bicara anggota DPR. Gak saya nanya takut tersinggung pula anggota komisi lain. Komisi 10 kalau gak salah saya. Walaupun seandainya berandai-andai. Masih ada kompetensi saya. Oke oke. Kenapa? Atau justru Pak Gus Vardy yang marah sama mereka. Karena saya menyuarakan aspirasi masyarakat. Dimana saya dipilih. Konstituen. Komentar saya ketika itu kan begitu. Jadi ini yang penting. Ini kejadian itu terjadi. Anggota parlimen itu juga jangan menjebakkan diri dalam. Bungkus-bungkus komisi itu Pak ya. Meskipun dia komisi 2 tapi pada satu ketika ya dia harus bicara segala hal. Sebagai anggota parlimen itu Pak ya. Jadi Bang Charles silahkan dilihat di Google. Gus Vardy Gauss berita. Berita saya tuh bukan hanya yang berkaitan dengan komisi 2. Anggota Dewan ini kalau dia cerdas. Kalau seandainya hal itu berkaitan yang bukan bidang tugas komisinya. Tampilkan kita sebagai anggota fraksi. Kalau sebagai anggota fraksi. Dia boleh bicara tentang apa saja. Tidak ada batasan. Kecuali kita mengatasnamakan komisi. Lalu bicara tentang komisi lain. Ini tips juga nih. Bapak Ibu anggota Dewan dimana pun berada. Mulai dari pusat sampai daerah. Jangan terkotak-kotak juga dengan komisi. Atau alat kelengkapan itu. Karena memang sejatinya kan beliau itu wakil rakyat ya. Iya. Siapapun. Jadi oh ini bukan komisi saya. Silahkan tanya ke komisi itu. Justru ini kan jadi tantangan juga bagi komisi yang urus. Masalah yang disuarakan oleh Pak Gus Padikok malah gak bersuara. Jadi persoalan SKB 3 Menteri ini kan persoalan pendidikan. Betul. Komisi 10 ya. Bukan. 10 itu 9. 9. 9 ya. Bukan di komisi 2. Betul. Tetapi kejadiannya kan di sumbar. Oke. Sumbar itu adalah dapil saya. Bukan Pak SKB ini untuk wilayah Indonesia. Pemicunya disuruh. Pemicunya. Iya SKBnya artinya leading sectornya kan Departemen Pendidikan. Agama juga. Kemudian oh untuk membackup ini lalu dimintakanlah. Saya bisa kasih ke Pak Gus Pardi dasar. Komisi 2 ada Tito. Menteri dalam negeri. SKB 3 Menteri itu ada menteri di sana. Legitimate. Legitimate Pak Gus Pardi. Saya tidak bicara tentang itu. Oke oke. Saya karena apa. Komentar saya bukan karena saya katakan bahwa saya berada di komisi 2. Dan Pak Tito juga ikut menantangani. Sehingga saya bicara tidak itu. Karena kejadian ini adalah di dapil saya. Dan ini aspirasi masyarakat saya. Dan itu harus saya ungkapkan di forum yang berbahagia ini. Clear ya. Jadi artinya menurut saya untuk mensiasati kita bicara di paripurna. Apakah di kabupaten, kota, provinsi atau perusat. Kalau seandainya apa yang kita sampaikan itu bukanlah berkaitan dengan komisi di mana kita ditugaskan. Pandai-pandailah mensiasati. Caranya apa? Saya Gus Pardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional. Apapun yang dibicarakan lintas komisi tidak ada persoalan. Oke. Legitimate ya. Dari komisinya SKB 3 Menteri ada Mendagri, Mendikbud sama MENA. Itu komisi 2. Komisi 2 bidang pemberantahan. Komisi 2 bidang pemberantahan. Bolehlah Pak Gus Pardi Ngomong. Tambah dari fraksi juga boleh. Dapilnya-dapil sumbar sebagainya memicu. Jadi 3 alasan yang menyebabkan kenapa saya bisa. Nah Pak Gus Pardi, saya mau tanya nih. Kalau konstelasi di daerah kita sama tau lah. Masyarakat sumbar sebagian besar bereaksi dan menyayangkan. Bahkan mengkritik MUI, juga mengkritik Keras. Bahkan salah satu kepala daerah menyatakan menolak untuk menerapkan SKB. Sekarang di konstelasi di nasional nih Pak. Ya. Kira-kira seperti apa sih? Termasuk misalnya sikap fraksi PAN sendirilah. Ya. Atau fraksi-fraksi di terhadap SKB ini kan kebijakannya kan nasional kan. Jadi setelah saya mendengungkan tentang aspirasi masyarakat Sumatera Barat tentang masalah SKB 3 Menteri. Untung juga saya menyampaikan itu. Sehingga menjadi viral dan itu sudah menasional. Banyak juga kabupaten kota provinsi lain yang menyikapi. Termasuk di antaranya Ririo. Baik ketua komitenya. Dewan Adat Melayunya kalau masalahnya. Ketua komitenya dan lain sebagainya MUI-nya juga. Oke. Dan kita syukuri dan Alhamdulillah kita tentu juga mengucapkan terima kasih kepada MUI Pusat. Bukan personal. MUI ya. MUI-nya. Dimana yang menandatangan itu adalah ketua umum MUI. Oke. Yang beliau itu ada. Karena awalnya Jubir juga beda. Makanya kan ada viral juga berita. Jubir MUI. NU dan Muhammadiyah mendukung SKB. Lalu saya viralkan juga pernyataan Pak Narabas. Saya viralkan juga pernyataan resmi dari MUI. Ini sekarang ini untuk memviralkan sesuatu itu kan gampang saja. Untuk melegitimate terhadap apa yang dia inginkan. Saya punya grup namanya Alumni Win Ciputak. Mungkin ada orang yang apa yang saya ungkapkan tidak sesuai dengan keinginan. Lalu dia mendukung SKB 3 Menteri. Lalu diviralkan, disampaikan ke situ. Di-share berita bahwa NU dan Muhammadiyah mendukung tentang SKB 3 Menteri. Saya keluarkan pula pernyataan Pak Narabas. Saya keluarkan pula pernyataan MUI secara institusi. Yang ditanang tangan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya. Kalau itu bukan perbedaan pendapat lagi. Tetapi itu sudah institusi yang bicara. Dimana MUI itu adalah kumpulan dari ormas-ormas Islam. Dan itu pernyataan dan pendapatnya itu jelas-jelas menyatakan bahwa SKB itu beliau kritisi. Malah minta direvisi. Kalau memang tidak akan dibatalkan. Paling tidak tambah satu pasal yang berkaitan terhadap anak didik yang beragama Islam. Diwajibkan untuk memakai jilbab. Itu tegas MUI terhadap persoalan SKB 3 Menteri itu. Arti di tingkat pusat juga sudah mulai? Sudah mulai. Fraksi-fraksi lain gimana Pak? Kemarin saya baca juga ada dari P3. Ada P3 mendukung apa pernyataan Pak Ketua Umum. Malah minta kepada Menteri agar Menteri menyikapi saran dan pendapatnya. Tapi ada juga nih Pak, saya baca salah satu anggota P3, Ibu Nur Hayati Mano Arfai. Merespon pernyataan dari Pak Wali Kota Pariaman. Oh sumar bukan daerah khusus katanya. Sehingga ya harus menerima SKB itu dan mendorong untuk memberi sanksi kepada kepala daerah. Yang beliau itu teman saya sama-sama satu komisi dengan saya. Jadi mungkin beliau tidak memahami secara utuh terhadap SKB dan juga tidak memahami perkembangan yang terjadi. Saya bacanya beritanya memang komentarnya kayaknya belum pas. Padahal Wakil Ketua Umumnya bicara menyikapi apa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat. Dan meminta kepada Menteri Pendidikan agar mengikuti, agar mengakomondir harapan dan keinginan daripada MUI. Itu jelas. Kapasitasnya adalah Wakil Ketua MPR. Beliau berada di Komisi 3. Dan dia adalah Wakil Ketua Umum. Tentu punya, ya tentu beliau lebih punya kapasitas. Dan saya yakin Pak Asro kan teman lama Pak Agus juga. Ya makanya saya gak sebutkan namanya tadi. Terima kasih.